Intro Halo teman-teman, pada vlog kali ini saya sedang berada di Tukat Bindu Tukat Bindu ini merupakan salah satu sungai yang sehat indah di Bali Oleh karena itu banyak sekali pengunjungnya Mau tahu bagaimana keindahannya? Ayo kita cari tahu Nah, kalian kan sudah mengetahui bagaimana keindahan Tukat Bindu Kalian mau tahu enggak bagaimana usaha masyarakat di sekitar untuk menjaga kelas talian Tukat Bindu? Berikut merupakan usaha-usaha dari masyarakat Kebersihan pada Tukat Bindu dapat terjaga dikarenakan adanya larangan membuang sampah pada aliran sungai Dan pemerintah kota dan pasar juga menetapkan denda terhadap orang yang berani melanggar aturan ini sebesar 1 juta rupiah Di aliran sungai Tukat Bindu juga terdapat jaring yang digunakan untuk menyaring sampah-sampah yang ikut terbawa oleh aliran air Yang bertujuan agar sungai tetap bersih dari sampah-sampah Di aliran sungai Tukat Bindu terdapat turbin air yang berfungsi sebagai penghasil energi listrik Yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dalam kehidupan sehari-hari Di antaranya sebagai sumber energi alat elektronik Aliran air pada sungai Tukat Bindu digunakan oleh masyarakat sekitar Untuk memenuhi kebutuhan pengairan yang digunakan pada sawah ataupun subak Di antaranya sawah yang berada di daerah Panjer, Renon, dan sawah yang berada di daerah Kesima Nah, selain itu, berikut melupakan aktivitas-aktivitas yang diselenggalkan Tukat Bindu Itu saja tentang lingkungan Tukat Bindu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman Menurut teman-teman yang ingin berkunjung ke Tukat Bindu Ingatlah untuk selalu menjaga kebersihan dan lingkungan di Tukat Bindu Dan salam dari Tukat Bindu untuk dunia Terima kasih sudah menonton